Oke, people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah membuat dokumen javascript dan ini belum kita tes ya. Jadi ketika kalian buka di live server, itu klik kanan lalu kita masuk ke dalam web dev tools atau inspect element. Di sini ada bagian cancel, lalu ada tulisan terhubung. Oke, jadi cancel log ini berguna untuk menampilkan data apa saja yang kita miliki pada javascript ya, kepada cancel log. Sehingga kita akan mengetahui apa yang sedang terjadi pada website kita. Baik, di sini saya akan membuat suatu komen seperti ini. Kita akan membahas perbandingan dari es6 dan juga es5. Jadi es ini biasa kita sebut juga sebagai javascript 5, javascript 6, dan bahkan juga ada javascript yang versi yang es7 ya dari si React. Nah, mungkin kalian telah belajar tentang suatu variable. Nah, ketika kalian menulis suatu variable berupa string, kalian akan menulis seperti var atau variable. Lalu nama variablenya ya, my name, lalu di sini value dari nama variable tersebut atau build with angga. Ini adalah cara tradisional dari javascript. Oke, begitu kita coba tampilkan. Jadi kita akan menampilkan menggunakan console.log, lalu kita passing atau kita berikan parameter ini kepada nama variable. Kita simpan, lalu terlihat di sini, kelihatan ya, build with angga. Oke, lalu setelah itu akan kita deklarasi ulang variable my name ini menggunakan value yang berbeda. Jadi yang pertama sudah kita deklarasi my name ini berupa string, build with angga. Lalu di sini kita replace atau kita ubah value-nya menjadi belajar coding. Nah, kira-kira yang akan tampil itu bagian atas atau bawah. Oke, tebak ya. Sekarang kita lihat adalah belajar coding. Ya, jadi ketika kita menggunakan var atau variable, menggunakan variable dari var ini, itu value-nya bisa di replace oleh variable selanjutnya. Jadi begitu kita deklar lagi, sekali lagi di sini, misalnya menjadi bagi kode. Kita simpan, itu akan menjadi bagi kode. Oke, dan ini sangat berbahaya sekali ketika kita sedang bekerja dengan tipe data string yang memang seharusnya itu tidak dapat dirubah. Oke, maka dari itu update lah javascript keluar versi S6. Nah, di S6 ini kita bisa menggunakan yang namanya adalah const. Oke, atau constan ya. Jadi const ini sama seperti var, tapi di bagian const ini kita tidak dapat merubah value dengan cara apa yang telah kita lakukan pada variable sebelumnya. Baik, di sini saya telah membuat tipe data string menggunakan const. Const my car atau mobil saya adalah Miata RF5. Lalu di sini saya coba print ya menggunakan console.log kepada bagian console dan akan keluar Miata. Oke, nah di atas ini akan saya comment. Jadi ketika kita simpan tidak akan keluar lagi. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk merubah my car ini menjadi misalnya Agia. Well, tentunya saya tidak menyukai Agia. Oke, kita simpan. Dan ini akan error. Karena saya hanya menyukai Miata. Saya tidak menyukai mobil Agia. Jadi saya tidak ingin my car ini diperbarui dengan Agia. Yang sebenarnya adalah Miata. Oke, dan ini cukup aman ketika kita misalnya menyimpan beberapa kodingan. Sorry, beberapa kode yang mungkin kita tidak tahu ya. Seperti token gitu kan. Takutnya nanti akan dirubah ya. Dan ketika kita menggunakan const ini akan lebih aman. Jadi tidak dapat dirubah dan hanya memberikan suatu error seperti ini. Wow. Terima kasih telah menonton!